Yang akan diganti, Kota Jambi berencana akan menerapkan ganjil genap saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal yang akan dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Di retorat lalu lintas, Kota Jambi berencana akan menerapkan sistem ganjil genap untuk pelat kendaraan yang diperbolehkan beraktifitas di Kota Jambi pada saat libur Natal dan Tahun Baru nanti. Penerapan IKO berdasarkan interruksi Kepuda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo, guna mengurangi mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun. Wadah lintas, Kota Jambi AKBP Muhammad Lutfi mengatakan, penerapan ganjil genap akan diberlakukan di Kota Jambi, di beberapa titik di Kota Jambi. Saat IKO pembahasan tersebut telah dilakukan oleh titl lintas, Kota Jambi dan jajarannya. Mencegah, menyebarnya virus COVID-19, kita merencanakan untuk memperlakukan sistem ganjil genap. Di ruas-ruas jalan tertentu, ada jam-jam tertentu. Tentunya ini masih akan dibahas oleh Polresta dan Dinas Perhubungan Kota Jambi. Tentunya tujuannya untuk membatasi mobilitas masyarakat dan membatasi berkumpulnya masyarakat di era libur, natal, dan natal baru. Lebih lanjut, ia mengatakan nantinya sejumlah personel kepolisian akan ditempatkan di titik-titik lokasi jalan yang diterapkan ganjil genap. Di Masa Jaya, Cek TV Ngabari.